Warga di Kabupaten Cianjur nampak bantuan beas haratis di pemerintah salilah tilubulan keharap. Eta hal terdilakonan pikir nyengker harga beas anu beki apung-apungan dengan hontal opat belas tepika 15 ribu saban kilona. 20 genep ribu ton beas bantuan pikir warga miskin di Kabupaten Cianjur meminti dibagikan ke masyarakat penerimaan manfaat. Eta hal terdilakonan ke pemerintah pikir nyengker ngejauhnya harga beas di pasar di antikurang nestok beas di patani, ngejauhnya harga beas teg mencumul balukar usum halodo kukituna para patani nandangan pusoh. Warga Tembong Galumbira baringan tri beas gratis di pemerintah. Cukup mawa KTP warga gesbisa mawa beas 10 kilo kerhiji kepala keluarga. Beras? Berapa kilo? 10 kilo. Senang gak? 10 kilo. Gimana sekarang? Beras lagi mahal ya? Berapa sekarang? 14 ribu. 14 ribu? Itu biasanya sebelumnya ibu dapat berapa biasanya untuk beli? Beli normal berapa? 9 ribu. 5 ribu? Sekarang 14 ribu. Mahal ya? Sejarah ningkitu Bupati Cianjur Herman Soherman, Bogakarep mastikan bantuan beas gratis te disalurkan kelawan HD jerotirubulan kearep. Kelawan harapan harga beas di Kabupaten Cianjur bisa Sabihara Sabiharidei. Semuanya sekabupaten Cianjur untuk bulan ini sekitar 26 ribu ton. Ya untuk disalurkan satu keluarga 10 kilo. 10 kilo ya? Ya, 10 kilo ya. Ini akan dilaksanakan 3 bulan. Bulan ini bulan Oktober, November, Desember. diprediksi dari BMKG hujan akan turun di bulan November. Nyata bantuan beas gratis te rencana bakal disalurkan tepik ke bulan Desember Tung-Tung Tahun Yil. Di rong bulan Januari tahun 2024 para patanigus bisa panen. Begitu na Bupati miharap harga pangan utamana komoditi beas bisa normal di. Nyata Rp8.000 Saban kilona. Meri Setiawan, Bandung TV.